Kami ucapkan terima kasih kedatangannya kepada Ibu Ami Rahmiani Salakulurah Soekaluyu Pak An Abdullah selaku kasih ekbak Kelurahan Soekaluyu Ibu dia selaku pengelola Kelurahan Soekaluyu Dan para Ibu dan Bapak UMKM Kelurahan Soekaluyu Kecamatan Cibenying Kota Bandung Dan juga para pemateri dari Telkom Universiti Kami ucapkan selamat datang di acara kegiatan pengabdian masyarakat 2021 Dengan tema pelatihan dan pendampingan pembuatan bisnis plan Bagi pelaku UMKM di Kelurahan Soekaluyu Kecamatan Cibenying Kota Bandung Baik sebelum kita mulai Ada pembaca doa dulu yang akan dibacakan oleh Dari Trotok Monat Musli SEMM Untuk waktu dipersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu semuanya Sebelum kita memulai semua proses Apakah baiknya apabila kita meluruskan niat Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh pada hari ini Bisa membawa keberkahan Dan kita baca doa Sehingga ada keberkahan Dalam proses pengerakan ilmu Dan ada kemanfaatan Atas ilmu yang akan kita lakukan Baik Baik kita lanjutkan ke acara selanjutnya Ada sambutan dari Ibu Rura Yaitu Ibu Amirahmiyami Kepada Ibu Amirahmiyami Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waala alihi wa sahbihi Alhamdulillah wa syukurlah kita panjatkan Puji syukur kehadirat Allahi Rabi Bahwasanya pada hari ini Kamis tanggal 1 April 2021 Kita bisa berkumpul Bertatap muka Bersilakir Rahmi Dalam rangka Pelatihan Pelatihan Bisnis plan Untuk pelaku usaha UMKM Serta salawat dan salam Semoga terjurah kepada Nabi Besar Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik kita lanjutkan ke acara selanjutnya yaitu penyerahan cenderamata dari Telkom Universiti kepada pihak pelurahan dari Telkom Universiti akan diwakili oleh Ibu Dekan kepada Ibu Ratri. Dipersilahkan. Baik kita lanjutkan lagi ke acara utama tentunya yaitu di pemberian materi di mana pemberian materi untuk yang pertama akan disampaikan langsung oleh Ibu Dr. Ratri Wahyu Nungtias STMM kepada Ibu Ratri tempat dan waktu dipersilahkan. Bapak dan Ibu semuanya selamat pagi Ibu Ami, Pak Aan, Ibu Dias sebagai pengelola di Kelurahan Sukaluyo. Terima kasih atas kehadirannya di acara pagi ini. Mohon izin saya buka masker. Nah Bapak dan Ibu kalau boleh tahu dari awal apa yang mendasari Bapak dan Ibu ingin membuat bisnis? Apakah dari era pandemi mungkin yang baru-baru karena era pandemi mungkin ya? Ada beberapa karena memang kondisi seperti itu atau mungkin ada hal lainnya? Hobi. Ya Bu? Hobi. Hobi. Hobi, oh ya. Mohon izin Ibu bisnisnya apa Ibu? Krab. Krab. Oke. Pernik-pernik begitu ya? Tidak. Oh siap. Sudah berapa lama mohon izin? Kalau saya sebetulnya sudah lama ya biar. Terus ada orang yang belum lain. Tidak. 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 Ini peraturan yang awalnya. Yang awalnya adalah PP No. 46 Tahun 2013. Ini langsung buka dipisah. Wajib banyak orang pribadi sama badan. Ya. Hitungannya simpel. Dari penghasilan bruto dikalikan tarifnya satu persen. Satu persen. Cuma satu persen. Ya. Kalau omset Ibu sebulan. Satus ribu. Kali satu persen. Berapa? Seribu. 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 Selain penghasilan cenderita. Terima kasih. Yang satu ke BCA. Keratin diri bintang sama atau tidak. Kadang-kadang beda. Tapi ada satu hal yang harus sama Yaitu laporan ke uang Karena buat apa? Menilai apa? Menilai performansi atau kinerja perusahaan kita Bisnis kita Kira-kira kalau saya kasih Misalkan ya, kredit Ya, tidak-kira balik atau enggak Atau bahkan sebelum dikasih kredit Terima kasih telah menonton